Hai bertemu lagi dengan Miss Naya Selamat pagi semuanya Good morning everybody Wow hari ini cerah sekali semoga kalian hari ini juga cerah sekali Oke kita bertemu lagi dalam tugas life skill P1 dan P2 sekolah halapan prestasi how are you today bagaimana kabar kalian hopefully today is good day for us semoga hari ini hari yang baik buat kita semua Oke kita masuk ke keterampilan hidup yang keempat yaitu mencuci peralatan makan Sudahkah kalian mencuci peralatan makan setelah makan Wow bagus sekali berarti kalian sudah berarti dup mandi peralatan makan itu apa saja sih ya peralatan makan itu ada piring lalu ada apa lagi lain piring ada gelas setelah gelas ada apa lagi ya benar sekali ada sendok ada juga kerpu apa ada lagi ada lagi ada banyak sekali peralatan makan itu tergantung kita mau makan apa dulu Oke setelah itu peralatan untuk mencuci nya apa aja ya ada sabun cuci piring ada busanya juga atau spons setelah itu ada air usahakan menggunakan air yang mengalir karena apa karena air mengalir itu lebih mudah menghilangkan bakteri dan itu juga salah satu cara kita memanfaatkan air dengan benar setelah itu kalau mau munculnya bagaimana pastikan tidak ada sisa makanan di dalam piring kalau sudah gosok piringnya menggunakan busa yang sudah diberi air sabun setelah itu dibilas dibilasnya menggunakan air mengalir setelah dibilas sudah bersih lalu disimpan dimana di rak piring oke kalau kalian merasa susah membuatnya melakukannya kalian bisa minta tolong ke orangtua kalian atau kakak kalian tapi setelah itu pastikan kalian mengucapkan terima kasih karena mereka sudah membantu kalian kalau sudah membuat videonya lalu lalu seperti biasa dikirimkan ke Google classroom kalian dan masing-masing videonya ditunggu sampai hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 Wow lama sekali ini berarti kalian harus mengajak dengan baik dengan penuh semangat semangat seperti yang selalu kalian lakukan kepada tugas-tugas yang sudah misalnya berikan kalian selalu mengajak dengan semangat dengan baik dengan benar jadi untuk kali ini juga tetap semangat dan on time ya teman setelah itu di akhir video ini misalnya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian selalu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kalian yang bisa berikan juga misalnya harap kalian jaga kesehatan jaga kebersihan selalu berdoa semoga kita bisa bertemu lagi semoga pada pek ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu lagi belajar lagi bersama lagi bermain lagi oke teman-teman sampai jumpa selamat menikmati jaga kesehatan, see you soon bye bye teman-teman bye